selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi bagaimana untuk pergerakan indeks dan ada 5 saham yang akan seanalisa hari ini yang pertama HMSP kedua Gudang Garam ketiga UNPR keempat Antam dan kelima Mayora kita langsung saja ke indeks indeks pada hari ini ditutup turun lagi walaupun sangat tipis sempat rebound di awal pertegangan tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun turun ke lepah harga Rp 5.096 kita lihat asing net sell di Rp 116 miliar transaksi hari ini masih seperti sama kayak kemarin di Rp 9 triliun kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal indeks masih bermain di area support jadi perlu hati-hati karena indikator MACD sudah terindikasi jadi mulai mengarah ke bawah atau melandai dan barcat di atas nol makin tipis ya lihat candle besok lah kalau candle besok terkonfirmasi ISG breakdown dari Rp 5.900 ini kan di Rp 5.096 ya kalau dia besok turun ke bawah Rp 5.050 ya potensi untuk ISG mengarah lanjut turun ke Rp 5.000 semoga seperti analisa saya sebelumnya Rp 5.000 dipertahankan ya jadi perlu hati-hati selama ISG tidak mampu naik minimal di atas Rp 5.180 ya resistennya terdekat di dynamic support MA200 di Rp 5.180 ya ISG masih mengarah ke Rp 5.000 jadi perlu hati-hati yang sudah profit-profit lumayan sahamnya ya pasang trailing stop aja ya karena takutnya ISG turun tajam dan saham-saham yang Bapak Ibu pegang juga turun tajam jadi sayang kan yang sudah profit malah jadi mungkin balik ke harga beli atau bahkan ke bawah harga beli jadi seperti itu aja untuk ISG masih perlu hati-hati ya kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada HMSP HMSP hari ini tutup di level harga Rp 1.415 sama harga penutupan pada hari kemarin terlihat dalam penurunan 5.66% hari kemarin asing net buy dan dari hari ini asing masih net buy bagaimana analisa technicalnya kita langsung saja ke technicalnya secara technical MSP masih di bawah supportnya Rp 1.430 tutup di Rp 1.415 tapi dengan membentuk doji ya semoga besok bisa rebound ya HMSP ada sinyal-sinyal bagus kalau sudah tutup di atas Rp 1.450 ya tutup di atas Rp 1.450 kalau belum tutup di atas itu ya bisa potensi besar HMSP mengarah ke bottom lagi ya di Rp 1.200 sampai Rp 1.150 karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan tekanan jual pada hari kemarin itu sangat besar tapi hari ini ada perlawanan tapi belum setengahnya tekanan hari kemarin ya jadi masih perlu hati-hati nunggu dia rebound dulu minimal tutup di Rp 1.450 baru potensi bagus apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini ya bisa saja Bapak Ibu ya main cepat buy di harga Rp 1.415 cut loss saja di sini nih nah di dekat sini di Rp 1.350 bisa cut loss di Rp 1.350 dan take profitnya terdekat di EMA20 nah di Rp 1.480 itu sekitar 4,27% dan di atas dynamic resistance EMA20 ada gap yang terbentuk pada penurunan kemarin di Rp 1.500 sekitar 5,96% jadi kalau dia mampu breakout dari Rp 1.470 Bapak Ibu bisa pasang trailing stop ya tapi perlu hati-hati resiko dibawa ke bawah juga cukup besar ya karena Bapak Ibu bisa perhatikan sum ini sudah minor trendnya downtrend walaupun major masih di area support tapi sudah terindikasi untuk downtrend ya karena lower higher low-nya sudah 2 terbentuk ya arahnya potensi ke bawah sebelum dia mematahkan trend downtrendnya ini ya minimal tutup di Rp 1.550 baru ada potensi ya MSP melanjutkan naik ke atas lagi ya jadi selama di bawah trend line downtrendnya ya MSP masih potensi besar ke bawah ya dan Bapak Ibu bisa perhatikan di Rp 1.290 ada gap HMSP apakah mengarah ke situ setelah itu dia langsung mantul naik ya bisa aja seperti itu jadi ya atur strateginya aja Bapak Ibu bagaimana cara membeli saham ini dengan cara mencicil di harga berapa ya sesuaikan aja ya dan HMSP juga masih murah potensi profit ya masih di 20% lebih masih ada bisa ya 6-12 bulan ke depan jadi seperti itu kita langsung saja ke saham kedua saham kedua ada gudang garam yang pada hari ini naik tipis 0,92% ke lepas harga Rp 40.925 terlihat dalam kenaikan hari ini asing masih jualan saham gudang garam kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal gudang garam mantul dari supportnya di Rp 39.950 dan membentuk hammer apakah potensi gudang garam ke atas ya bisa aja ya dan ini kita hapus dulu yang lama dan yang bapak ibu bisa perhatikan saham gudang garam kemarin juga tekanan jualnya sangat besar ya tapi untungnya tidak ARB ya cuman mendekati ARB dan hari ini mulai ada perlawanan walaupun ya tidak setengahnya kemarin ya cuman mulai ada perlawanan apakah ada potensi ke atas untuk potensi ke atas belum kita lihat candle besok kalau candle besok tutup di atas candle hari ini atau di atas higher hari ini higher hari ini ada di Rp 41.300 jadi kalau besok bisa tutup di Rp 41.500 atau Rp 800 ya ada potensi gudang garam ke arah resistennya Rp 42.000 sampai Rp 42.680 apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang bisa saja cuman dengan resiko kemungkinan juga dibawa ke bawah cukup lumayan jadi Bapak Ibu bisa cut loss disini saja di Rp 39.220 itu dengan kerugian di 3.43% take profitnya di MA20 di 2.63% kalau mampu breakout ya ke resisten di Rp 42.460 itu sekitar 3.7% jadi hampir sama dengan resiko dibawa ke bawah cukup besar jadi untuk gudang garam amannya itu minimal sudah di atas Rp 42.500 ini baru titik aman pertama gudang garam selama tidak falsa breakout kalau sudah di atas Rp 42.500 arah selanjutnya ke Rp 46.400 bahkan ke Rp 50.000 lagi jadi kalau yang Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah range sideway di Rp 42.000 jadi lebih aman karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan terindikasi gudang garam minor trendnya sudah terbentuk downtrend karena higher low sudah terbentuk 1 jadi seperti analisa saya yang tadi Rp 42.500 adalah titik aman pertama gudang garam karena disitu dia akan mematahkan trend line downtrendnya kalau konfirmasi breakout kalau tidak falsa breakout jadi seperti itu untuk gudang garam yang mau wide NC dulu juga gak masalah yang mau trading cepat juga ya bisa aja buy di harga penutupan hari ini ya take profit cepat aja daripada dibawa ke bawah ya 2% pun kalau besok dikasih langsung ya jual aja dulu atau kalau Bapak Ibu bisa perhatikan kalau dia mampu breakout ya bisa pasang travel stop tapi ya kemungkinan besar kecil kalau dia besok breakout kalau pun besok di 2% dia naik ya cukup lumayan ya kalau saya bilang untuk gudang garam jadi seperti itu ya untuk gudang garam kita langsung saja ke Samp ketiga Samp ketiga ada UNPR UNPR pada hari ini ditutup turun tipis 0,62% kelepih harga Rp7.950 terlihat asing dari awal Oktober sudah mulai akumulasi saham UNPR dari awal Oktober cuma 3 kali dia jualan selebihnya dia netbuy ya langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal UNPR masih bermain di area support dynamic MA20 dan potensi besar UNPR melanjutkan penurunan ke Rp7.850 di situ ada dynamic support MA200 dan UNPR ini masih di area range sidewaynya di Rp7.750 supportnya dan resistance sidewaynya ada di Rp8.460 apakah ini terindikasi UNPR lagi akumulasi untuk trend jangka menengah bisa saja sebelum dia naik ke Rp9.240 target saya dan melanjutkan kalau mampu breakout dari Rp9.240 ya ke Rp10.000 ya UNPR jadi untuk yang simpan 6-12 bulan ke depan juga sekarang ya masih di harga wajarnya ya tapi kalau laporan kuartal 3-nya bagus kemungkinan harga wajarnya naik di Rp9.000 sampai Rp9.300 ya potensi bagus ya kalau naik ke Rp9.300 ya ada potensi di 10% sampai 15% ya di harga sekarang jadi untuk trading kalau Bapak Ibu mau cut loss di Rp7.600 itu sekitar 4,19% take profitnya ya di range sideway-nya aja lah nah kita langsung pesan target di range sideway-nya jadi hot ya ini swing trade ya jadi mana dulu tercapai aja mungkin dalam sehari bisa aja nggak ke dalam sehari ya bisa aja cuman kalau untuk UNPR agak berat ya dalam 6% bisa aja dia pelan-pelan seminggu atau 2 minggu baru mencapai resisten bisa juga seperti itu jadi ada naik turunnya tipis-tipis tapi arahnya ke atas ya jadi seperti ini atau kalau Bapak Ibu mau lebih sabar ya nunggu di dekat-dekat supportnya EMA 200 di Rp7.860 itu sekitar 3,2% kerugian dan take profitnya di 7% lebih juga ya jadi hampir 1 banding 2 menurut saya untuk swing trade masih bagus UNPR untuk dia patah atau breakdown dari support sidewaynya yang terbentuk dari bulan Mei tahun ini cukup kecil ya jadi kemungkinan besar UNPR ini akan sideway sampai akhir tahun di range sidewaynya di Rp7.750 sampai Rp8.460 jadi yang swing trade ya bagus nih ya menarik cuman ya harus sabar gak bisa trading cepat juga ya yang penting kan profit walaupun lama yang penting profit gak cut loss ya jadi seperti itu aja untuk UNPR masih di range sidewaynya masih sideway ya perlu sabar nunggu di support juga gak masalah atau nunggu dia breakout dari Rp8.450 itu potensi bagus arah selanjutnya ke Rp9.240 jadi seperti itu ya untuk UNPR kita langsung saja ke SEM keempat SEM keempat ada Antam Antam hari ini naik cukup tinggi 6,28% di lebih harga Rp1100 terlihat asing setelah jualan dari awal Oktober asing hari ini netbay tapi sangat tipis ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical Antam bisa dikatakan sudah kompir masih tutup di atas resistannya di Rp1.035 arah selanjutnya ke Rp1.180 sampai Rp1.200 ya arah Antam selanjutnya ke Rp1.180 sampai Rp1.200 apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ya sudah cukup sudah di harga pertengahan ya kalau Bapak Ibu buy di harga penutupan hari kemarin gak masalah kalau sekarang udah di 8% cut lossnya di Rp1.000 sampai Rp1.010 take profitnya dekat aja nih jadi 8% jadi hampir sama ya tapi dengan resiko dia ke bawah dulu mending kalau Bapak Ibu gak mau ketinggalan keret kalau Bapak Ibu gak mau ketinggalan kereta ya bisa aja beli di harga penutupan hari ini ya tapi menurut saya cukup kemungkinan juga dia naik ke atas itu agak berat ya karena udah berapa kali diuji ke atas tapi dibawa turun lagi ya masih dijaga Antam Rp1.180 mending nunggu dia koreksi dengan resiko cut lossnya kecil di Rp1.050 sampai Rp1.040 itu kondisi di Rp3.500 sampai Rp4.500 dan take profitnya cukup lebar nah di Rp10.085 ya saya juga ada trading saham Antam 2 hari ini pakai margin ya tapi gak sampai sejam saya jual kemarin kemarin saya dapat 3% juga beli di harga Rp1.030 jual di Rp1.060 hari ini saya beli di Rp1.060 jualnya di Rp1.090 jadi main cepat aja ya karena juga pakai margin jadi 3% cukup besar menurut saya udah jadi saya jual aja daripada nginap gak tau besok dia turun ya berpotensi untuk margin tertahan ya jadi seperti itu aja untuk Antam arahnya masih ke atas karena Bapak Ibu bisa perhatikan garis biru sangat tajam mengarah ke atas dan juga arahnya sangat lebar dengan garis merah bar chart di atas 0 juga makin tinggi volume Antam dalam 6 hari sampai hari ini mulai signifikan ya semoga Rp1.180 bisa di break out ya nah kalau jangka panjangnya seperti ini arah selanjutnya Antam ke Rp1.400 ya nah bisa ke Rp1.400 kita pasang target aja ya jadi seperti itu aja untuk Antam masih berpotensi kemarah ke atas kita langsung saja ke sum terakhir sum terakhir ada Mayora Mayora pada hari ini ditutup turun tipis 0.41% ke harga Rp2.400 pada penurunan tipis Mayora hari ini asing netbuy cukup besar kita langsung saja ke technical secara technical hari ini volume Mayora meningkat saat dia menyentuh EMA 60 berarti terindikasi Mayora akan mempertahankan dynamic support EMA 60 ya arah selanjutnya Mayor untuk besok menguji dynamic resisten EMA 20 di Rp2.410 sampai Rp2.420 kalau itu mampu di breakout arah selanjutnya Mayor ke Rp2.500 ya apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini ya masih seperti analisa saya ini tapi ini ditarik lagi nah kita tarik dulu ya beli di Rp2.400 cut lossnya gak usah terlalu dalam cut lossnya disini aja nih di Rp2.300 sampai Rp2.315 itu dengan potensi kerugian di Rp3.52 kita pakai ini aja take profitnya ya masih sama ya di Rp2.500 itu sekitar Rp4.3 dan nah kalau ditarik secara jangka menengah ya harusnya Mayor mempertahankan supportnya di Rp2.350 jadi ini bisa dipakai untuk swing trade ya beli-beli dekat support jual-jual dekat resisten jadi support sidewaynya ada di Rp2.350 resisten sidewaynya ada di Rp2.500 walaupun yang Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD masih membentuk dead cross barcat di bawah 0 juga masih terbentuk tapi garis birunya tipis dekat dengan garis merah ya jadi ya masih ada potensi Mayor ke atas tapi minimal dia harus tutup dulu di atas Rp2.420 baru ada potensi ke atas jadi seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samyam bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati